Gak ada habisnya ngusik kehidupan abang. Jawab Zahran lalu dia menggerutu kesal. Apa dia itu salah satu orang yang ngeroyok kamu malam itu, bang? Ya. Benar dugaan Shanum dan betapa ia dibuat sekot jantung dengan itu. Jadi, beberapa hari ini dia sudah berhadapan face to face dua kali dengan pria yang telah membuat Zahran nyaris karat malam itu. Lalu, sampai di halaman parkir, Shanum heran karena Zahran menepi ke dekat sebuah sedan hitam mengkilap. Shanum tengah-tengah kanan-kiri dan mencari sepeda motor matik milik Jali yang biasanya Zahran pinjam. Lu, motor bang Jali mana? Tanya Shanum heran. Abang gak pinjam motornya Jali? Lebih mengejutkan lagi, Zahran membuka kunci mobilnya lalu membukakan mobil itu dengan susah payah karena masih harus menopang tubuh mungil istrinya. Lu? Shanum masih terbengung tak mengerti. Zahran mendudukan Shanum di seat depan dengan sangat hati-hati. Shanum masih terheran dan bertanya-tanya. Dan di seumur hidupnya, rasa-rasanya baru kali ini Shanum menumpang pada mobil mewah seperti ini. Setelah memastikan Shanum sudah ada dalam posisi nyaman, Zahran pun masuk ke depan kemudi dan menyalakan mesin mobilnya. Shanum masih terbengung tak mengerti. Ini mobil siapa? Bang? Tanya Shanum. Mobil abang! Jawab Zahran dengan entengnya dan hal itu membuat Shanum belum bisa berhenti berdecak. Mobil abang? Ya, suka. Kalau kamu suka, abang gak akan balikin mobil ini ke orang tua abang. Zahran malah bertanya apakah Shanum suka atau tidak. Shanum tetap tak mengerti. Siapa sebenarnya Zahran? Dia memiliki motorsport seharga ratusan juta yang telah dijarah oleh ibunya dan sekarang Zahran menunjukkan mobil keren seharga miliaran. Jadi, sebenarnya abang ini siapa sih? Kok, kayaknya abang terbiasa hidup dengan kemewahan terus sekarang malah hidup susah sama aku. Apa? Tadi abang pulang ke rumah abang? Gimana kalau misal nanti orang tua abang tahu kalau kamu terjebak dalam pernikahan gebek sama aku? Mereka gak akan peduli kok. Tapi, Lagian, kalau harus jujur, entah kenapa abang lebih nyaman tinggal dikontrakan sama kamu daripada pulang ke rumah. Akui Zahran. Shanum baper lagi. Eh, masa? Sao, sebelum pernikahan kita selesai, izinkan abang tetap nyaman sama kamu ya? Shanum mengangguk ragu. Setelah membuat baper, Zahran malah mempertegas kalau pernikahan mereka akan usai suatu hari nanti walau belum pasti kapan tepatnya. Kalau kamu mau, kamu boleh menjadikan aku sebagai rumahmu untuk selamanya. Bang, tahukah kamu? Aku sudah jatuh cinta sama kamu. Aku mengharap kamu yang jadi jodohku. Tapi, sepertinya kamu bukanlah orang sembarangan. Gak mungkin kamu sudah bertahan lebih lama dalam pernikahan paksaan ini. Cepat atau lambat, kamu pasti akan kembali pada kehidupan lamamu. Lirik Shanum di dalam hati. Sesekali Shanum melirik pada Zahran yang sedang mengemudi. Dia sangat keren. Sayangnya, tak akan bisa Shanum miliki dengan utuh. Merobek pakaian. Selagi ada di Jakarta, Melissa menikmati waktu bersama dengan kawan karibnya, Alexa. Seperti sore ini, dia pergi jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan. Jajan-jajan membeli perintilan makeup, memperbarui koleksi isi lemari dan kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Setelah puas berbelanja, Melissa dan Alexa duduk menepi di sebuah cafe. Aku gak nyangka kamu move on secepat ini, Mel. Aku kira kamu bakal nangis-nangis, Bambay, sekian episode setelah putus dari Zahran. Alexa memulai topik pembicaraan. Nyesek sih? Tapi yaudahlah, aku hargai keputusannya buat melepaskan diri dari kehidupan lamanya dan memulai lagi semuanya dari nol. Dalih Melissa. Secepat itu, dia melupakan kisahnya dengan Zahran. Tapi kan si Zah tetap anaknya Om Ilham sama Tante Irin? Walaupun sekarang dia melepaskan semua fasilitas mewah yang dia punya, ujung-ujungnya dia bakalan kembali buat nerusin takta Om Ilham di perusahaan. Easy, Lex. Aku yakin kok nanti Zahran bakalan balik sama aku. Dia pasti bakalan ngemis cinta sama aku lagi. Ya, cuma sekarang dia masih punya hutang sosial sama masyarakat. Dia harus menyelesaikan pernikahannya sama cewek culun itu. Kata Melissa penuh percaya diri. Ini tinggi banget lo, Mel. Saya yakin itu lo kalau Zahran bakal balik ngemis cinta lo lagi. Cih, sebelum itu terjadi, gue lah yang akan merebut satu tempat kosong di hati sisa. Alexa tersenyum, tapi dalam hati dia membatin dengki pada sahabatnya itu. Atau jangan-jangan kamu punya cadangan nih di Perancis sana? Pancing Lexa. Cadangan? Cadangan apa sih? Enggak lah. Ya juga gak apa-apa kok, Mel. Secarakan kamu ini cantik, populer, mustahil banget kalau gak ada yang tertarik sama kamu. Entahlah. Lagian sekarang aku lagi mau fokus sama rencana perancangan bisnisku setelah lulus nanti. Maybe, aku bisa aja menerima Zahran lagi nantinya, asalkan dia kembali pulang ke rumah orang tuanya. Hmm, well see. Alexa mendoakan agar supaya Zahran melupakan Melissa. Alexa harap dia bisa menggantikan peran Melissa di hati Zahran. Sepulang dari klinik, Zahran memarkir mobilnya di depan gang rumah. Zahran kembali menggendong Sanum dan tak membiarkan Sanum berjalan kaki. Orang-orang yang kebetulan ada di sana turut memperhatikan. Ada yang kepo dengan keadaan Sanum, ada juga yang sibuk bertanya-tanya. Mobil siapa yang dipakai oleh Zahran itu? Di sana juga ada Bu RT. Bu RT adalah salah satu provokator di malam itu. Hei Sanum, kamu kenapa? Sapa Bu RT menghadang Zahran yang baru akan masuk ke dalam gang. Tadi keserempet motor, Bu, kaki saya terkilir. Jawab Sanum. Oh, untungnya kakimu gak sampai patah. Oh iya ngomong-ngomong ini mobil dapat rental dari mana? Kolokan banget kamu, Sanum. Cuma luka segitu aja pengen diangkut pakai mobil. Kenapa gak sekalian angkut pakai mobil ambulana aja sih? Bu RT mulai julid lagi. Tapi untungnya Sanum sudah sangat mengenal karakternya itu. Bahkan, Zahran yang merupakan warga baru juga sudah merasa tak heran dengan sikap julid beberapa orang warga di sana. Itu mobil Bang Zahran, Bu. Bukan mobil lentalan kok. Mata Bu RT melotot tak percaya. Yang benar, Sanum. Haha, mana mungkin suami berandalmu itu punya mobil mahal begini? Sanum menggulirkan manikmatanya pada Zahran. Untung Zahran tak terpancing dengan sikap Bu RT. Zahran tetap tenang dan kalem. Permisi, Bu. Saya harus segera bawa Sanum ke rumah. Kata Zahran meminta izin untuk pergi. Walau berulang kali dikatai sebagai berandal oleh Bu RT, tapi Zahran tetap menunjukkan adab yang baik. Oh iya, silakan. Silakan. Zahran pergi meninggalkan Bu RT dalam keadaan tak tenang. Ada rasa penasaran, ada rasa tak percaya, dan ada rasa tak rela juga andai benar kalau mobil mewah itu adalah milik Zahran. Ada-ada aja si Sanum. Mana mungkin suaminya punya mobil keren begini? Dasar halu. Cibirnya dan sampai beberapa menit lamanya, dia tak lepas memperhatikan Porsche 718 itu. Mobil yang bahkan jarang terlihat warawiri di jalan kecil kampungnya itu. Sesampainya di rumah, Zahran segera membaringkan Sanum dengan sangat hati-hati. Terima kasih, Bang. Ucap Sanum. Zahran lanjut menyimpan dua buah bantal di ujung kaki Sanum. Setelahnya ia mengangkat kaki mulus istrinya yang sedang terluka itu, lalu meletakkannya di atas bantal. Zahran sangat telatin merawat Sanum. Mungkin bagi Zahran itu adalah hal biasa, tapi bagi Sanum, perhatian itu adalah satu hal yang membuat hatinya tambah dan tambah baper. Sanum semakin tenggelam dalam perasaan cintanya terhadap suaminya. Abang mau kembali ke bengkel? Tanya Sanum. Bentar lagi bengkel tutup kok. Abang keluar dulu ya, nyari kompresan es. Kata Zahran hendak pergi. Udah, kamu duduk aja dulu, biar nanti aku telpon ibu buat minta esnya. Tahan Sanum. Yaudah. Zahran pun duduk di tepi kasur itu dan memperhatikan beberapa luka yang Sanum alami. Lengan baju kamu sampai koyak begitu. Ganti ya. Kata Zahran. Iya, bang. Sanum hendak turun dari pembaringannya, tapi Zahran mencegah. Biar abang aja ambilkan. Kamu tuh gak boleh banyak gerak dulu. Oh, hmm, baiklah. Maaf merepotkan. Zahran tahu di mana letak pakaian Sanum. Dia mencarikan yang berbahan nyaman. Kebanyakan memang pakaian-pakaian berlengan panjang. Zahran ambil satu yang berwarna merah muda. Kerudungku juga kotor nih. A-a ujungnya juga koyak ternyata. Padahal ini kerudung kesayangan. Keluh Sanum. Dia melepaskan kerudung bermotif bunga itu. Saat Zahran menoleh dan kembali duduk di tepi kasur adalah momen saat Sanum melepaskan ikatan rambutnya sehingga rambutnya yang hitam indah tergirai membuat matanya terpana. Hmm, abang bisa keluar dulu gak? Aku mau ganti baju. Pintas Sanum. Memangnya kamu bisa buka baju sendiri. Bagian siku kamu luka. Pasti kamu butuh bantuan. Coba aja gerakin. Pasti sakit. Kata Zahran. Sanum menggerakkan tangan kanannya dan benar saja hanya digerakkan sedikit saja lengannya terasa begitu ngilu. Jangankan memasukkan pakaian hanya digerakkan begitu saja terasa begitu menyakitkan. Au, nah kak'an. Iya sih, terus gimana dong? Yaudah sini abang bantu. Tapi kan, kenapa? Gak apa-apa kan? Zahran menatap mata Sanum dan Sanum jadi lemah lagi dibuatnya. Oke, kenapa harus meragu? Mereka kan sudah muhrim. Pasti itulah yang ingin diungkapkan Zahran lewat sorot matanya yang membius itu. Gak ada kancing depan belakangnya. Zahran mencari cara untuk membuka pakaian Sanum. Sayangnya itu adalah sebuah atasan yang tak memiliki kancing depan maupun belakang. Jika dibuka lewat kepala, maka Sanum harus mengangkat tangannya dan itu sangat sulit karena tangannya masih sakit. Bentar, aku coba angkat tangan ke atas. Au. Belum apa-apa, Sanum sudah merasa kesakitan lagi. Satu-satunya solusi adalah merobeknya untuk memudahkan pakaian itu tertanggal dari tubuh Sanum. Abang robek aja ya abajunya. Hah? Lobek? Ya, kan udah rusak juga. Sanum memang merasa tak nyaman dengan pakaiannya itu. Akhirnya dia pun setuju kalau Zahran harus merobeknya. Iya. Dengan kekuatan jari-jari dan otot tangannya, dengan satu tarikan saja Zahran bisa merobek pakaian Sanum dengan begitu dia bisa lebih mudah melepaskannya tanpa membuat tangan Sanum banyak bergerak. Apa yang Zahran lakukan seperti sebuah adegan unboxing saja? Apalagi saat Zahran membuka pakaian itu, dia mendapati tubuh mulus Sanum yang begitu ranum bagai bunga yang baru saja bermekaran di taman. Untuk kali pertama Zahran melihat pundak Sanum, Zahran juga melihat belahan dadanya yang kencang dan menggoda. Selepas baju itu terlepas, maka yang tersisa hanyalah beras saja. Sanum seksi sekali, dia cantik sekali, tapi dia merasa malu dan hanya menunduk malu. Ini adalah momen pertama ia memperlihatkan oratnya di hadapan mata lelaki. Bertaut. Hmm? Kok malah diam aja, Bang? Katanya mau bantu aku pakai baju. Belasan detik berlalu dan Zahran terbuai melupakan tujuan awalnya untuk membantu Sanum memakai baju. Jujur saja, Zahran sudah biasa melihat pemandangan cewek seksi di klub atau di dunia malamnya saat sebelum mengenal Sanum, tapi tak pernah sekalipun ia terpanas sampai seperti ini. Sanum berbeda, sangatlah berbeda. Oke. Zahran memulainya, mulai dengan memasukkan lengan sebelah kiri dengan dan selanjutnya harus lebih hati-hati saat memasukkan lengan yang sebelah kanan. Pelan-pelan masukinnya ya, Bang. Ucap Sanum, dia terpejam karena merasa ngilu dengan tangannya itu. Pelan-pelan masukinnya. Otak Zahran traveling, Sanum merintih dan meringis seolah sedang ada dalam adegan malam pertama saja. Padahal cuma memasukkan tangan ke lengan baju. Kalau saja tetangga sebelah mendengar ucapan Sanum barusan, pasti tetangga akan berpikir yang tidak-tidak. Ya, ini abang masukin pelan-pelan kok. Zahran melakukannya dengan sangat hati-hati. Oh. Sanum meringis lagi. Dan memang benar, kamar sebelah Sanum menguping dan sontak saja dia berpikir yang aneh-aneh. Jadi, si Sanum lagi anak-anak kali ya? Pikirnya. Padahal kenyataannya hanya adegan memasukkan tangan yang sedang luka dan terkilir ke dalam lengan baju. Saat akan selesai, tanpa sengaja tangan Zahran menyentuh bagian dadanya. Hanya sentuhan tipis saja, tapi rasanya ber. Eh. Kemudian mata mereka saling bertemu, saling berpandang dalam situasi yang amat sangat canggung. So sorry, sorry. Ucap Zahran lalu agak beringsut menjauh. Nggak apa-apa kali. Bang, kenapa sih gitu banget reaksinya? Gumam Sanum lalu mencoba mengancingkan bajunya dengan sebelah tangan. Tapi dia kesulitan. Ya, abang kaget aja. Nggak sengaja kok. Abang nggak ingat kalau malam itu bahkan abang cium aku dengan paksa? Abang juga meremasnya dengan penuh nafsu. Abang lupa karena lagi mabuk. Nah ah, untung aja waktu itu aku nolak keinginan kamu. Andai saja aku layani kamu, pasti kamu juga akan lupa kalau kamu sudah melakukannya. Sanum sangat berani. Dia menumpahkan unek-unek di dalam hati. Sanum kesal karena Zahran sangat menyebalkan. Saat Zahran mabuk, Zahran memaksanya. Tapi saat Sanum menawarkan diri saat Zahran dalam keadaan sadar, Zahran malah menolak. Itu benar-benar menyesakkan. Sanum, aku kan cuma nganggap aku sebagai adik? Begitu, kan? Sanum menyambar kata-kata Zahran. Zahran terdiam. Pernikahan ini cuma pernikahan konyol. Pernikahan paksaan. Pernikahan yang enggak ada artinya. Setelah isu perbuatan asusila kita reda di tengah-tengah masyarakat, kita akan segera mengakhirinya. Kamu akan kembali pada Kak Melisa. Kamu akan melupakannya seolah ini semua enggak pernah terjadi. Sanum melanjutkan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Kamu tahu kan kalau abang ini cuma berandalan? Tanya Zahran. Tentu saja aku tahu. Yaudah, jangan banyak berharap pada pernikahan ini. Sanum, pernikahan ini bukan pernikahan yang bisa kita banggakan. Cuma berawal dari kesalahanku. Enggak ada pesta, enggak ada gaun pengantin, enggak ada undangan yang bisa kamu sebar dengan bangga ke teman-teman kamu. Begitu, kan? Zahran masih menahan ego. Gimana kalau aku mau membawa pernikahan ini Sakinah sampai ke janah, bang? Perbincangan yang sedikit panas itu pun akhirnya mendorong Sanum untuk jujur. Zahran terdiam lagi. Aku enggak peduli walaupun kamu adalah seorang berandal. Kita bisa mengubah kebiasaan buruk itu bersama-sama, perlahan-lahan. Aku, aku jatuh cinta sama kamu. Sanum semakin membeberkan kejujurannya. Hati Zahran bergetar. Apa benar begitu? Gadis lugu berhijab itu telah mengutarakan perasaan terhadapnya. Come on, Zah. What are you waiting for? Satu sisi hati Zahran berpisik. Tak bisa dipungkiri kalau sebenarnya hati Zahran pun sudah merasakannya. Hanya saja Zahran terus berpegang teguh pada janjinya untuk menjaga kesucian Sanum. Tapi, lupain aja. Aku tahu kalau masih ada yang kamu tunggu di luaran sana. Maafkan aku dan semua kejujuranku pasti sudah bikin kamu enggak nyaman. Lanjut Sanum. Sanum masih berusaha mengancingkan bajunya sendiri. Walau susah payah karena hanya bisa menggunakan satu tangannya saja. Zahran segera membantunya. Dia mengancingkan pakaian Sanum dan matanya fokus menatap pada wajah Sanum. Sama sekali tak memperhatikan lagi penampakan belahan dada yang aduhai menggoda itu. Kamu yakin? Tanya Zahran. Yakin apa? Kamu yakin dengan keinginan kamu buat nerusin pernikahan ini? Zahran memperjelas pertanyaannya. Seberapa penting keyakinanku ini buat kamu, bang? Kalau aku jawab iya, kamu enggak akan peduli, kan? Baiklah kalau begitu. Ayo kita teruskan pernikahan ini. Putuskan Zahran. Sanum pun diam dan tak protes lagi. Apa benar begitu? Jadi Zahran sepakat untuk membawa pernikahan mereka menjadi pernikahan yang sebenar-benarnya? Kamu terpaksa ya, bang? Tapi Sanum malah bertanya seperti itu. Aku juga sayang sama kamu, Sanum. Aku rasa itu bisa jadi dasar kuat untuk mempertahankan pernikahan ini. Sanum jadi senyum-senyum sendiri. Harapan indah bersambut baik. Dan untuk kali pertama ini, Sanum mengungkapkan perasaannya pada laki-laki. Zahran terlalu berharga untuk diabaikan. Gadis baik yang selalu menjaga hati pun sampai dibuat luluh lantak tak mampu menahan rasa. Sekarang, kamu istirahat. Jangan terlalu banyak gerak ya. Kalau mau makan, mau minum atau mau sesuatu, bilang aja sama abang. Kata Zahran setelah selesai memasukkan anak kancing terakhir dari pakaian Sanum. Iya, bang. Zahran melunakan bantal lalu membantu Sanum untuk terbaring. Sanum sudah tak protes lagi. Sanum sudah tangocah lagi. Keinginannya sudah terjawab oleh sang pujaan hati. Biar abang langsung ke rumah ibu kamu lah. Kita butuh kompresan es buat ngompres kaki kamu biar bengkaknya gak terlalu lama. Kata Zahran dan memutuskan untuk pergi. Yaudah, kalau begitu. Zahran pun beranjak pergi keluar rumah dan pergi menuju ke rumah mertuanya. Zahran beranjak dengan hati yang masih berdebar-debar. Keputusan sudah dibuat. Lupakan Melissa. Sanum adalah yang terbaik. Berulang kali Zahran mengatakan itu di dalam hatinya. Di sepanjang jalan menuju ke rumah mertuanya, Zahran merasakan hatinya begitu berbunga-bunga. Petang ini, hatinya dan hati Sanum telah bertaut. Neres menumpahkan kekesalannya dengan mabuk-mabukan. Dia menghabiskan beberapa botol leka berkonsentrasi tinggi sampai dia kehilangan kesadarannya. Beberapa anak buah membawanya pulang, mengantarkannya ke rumahnya yang berada di kawasan perumahan Eliti. Ya ampun, Neres, mabuk-mabukan lagi. Kapan sih kamu akan mengubah habat burukmu ini, nak? Sambut seorang perempuan parubaya di depan rumah. Itu adalah Kartika, Ibunda Neres. Kita langsung bawa ke kamarnya aja ya, Tan. Kata Jik yang ikut memapah tubuh Neres yang sudah tak mampu berdiri dengan tegak lagi. Iya, iya, tolong langsung bawa ke kamarnya aja ya. Kartika mempersilahkan Jik dan satu teman Neres yang lainnya untuk masuk. Gue mau cewek itu, tolong bawakan Sanum kesini sekarang. Racaun Neres. Racawannya membuat Kartika dan kedua kawannya terhiran-hiran. Sanum? Siapa Sanum? Cepat bun, bawain Sanum kesini. Bun. Neres semakin ngaco. Kartika sampai bingung dibuatnya. Siapa dia, sayang? Siapa Sanum? Tanya perempuan anggun itu. Dia perempuan yang aku suka. Aku suka dia. Aku mau memiliki dia. Kartika hanya bisa mengangkat dua belah bahunya karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu pun dengan kedua kawan Neres yang mencoba mengingat-ingat, memangnya di klub malam ada yang namanya Sanum, cowok barbar jatuh cinta. Setelah selesai mengompres pergelangan kaki Sanum yang membengkak, Zahran lanjut menyuapi karena lengan kanan Sanum pun terluka cukup parah. Setelah semua itu selesai, Zahran tetap berjaga dan tak lantas berbaring walau dirinya lelah. Dia ingin memastikan kalau Sanum tertidur lebih dulu. Dia tetap setia duduk mengawasi di tepi kasur di dekat Sanum terbaring. Tidurlah! Kata Zahran lalu mengelus kepala Sanum dengan lembut. Sanum tak berhenti mesam-mesam sejak tadi sebab diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Zahran. Makasih ya, bang. Makasih buat apa? Abang udah merawat aku dengan sangat telatin. Itu kan kewajiban abang. Kamu kan istri abang. Jawab Zahran membuat Sanum semakin-semakin dan semakin baper. Pertahanan runtuh sampai membuat dirinya yang mengungkapkan perasaannya terlebih dulu. Oh ya, bang. Apa aku tampak murahan di mata abang? Tanya Sanum melalui wajahnya agak berubah sekarang. Murahan? Enggaklah. Kenapa memangnya? Ya, karena aku lancang ungkapin perasaanku sama kamu. Enggaklah. Kamu gak murahan. Kamu sangat berharga. Asal kamu simpan cinta kamu itu buat abang seorang. Murahan itu kalau kamu mengobralnya pada semarang orang. Jawab Zahran membuat perasaan Sanum semakin lebih baik. Sungguh, baru kali ini Sanum berani belak-belakan soal perasaannya. Zahranlah yang telah membuatnya seperti ini. Itu semua karena Sanum memang telah jatuh cinta pada pemuda 24 tahun itu. Tok-tok. Sanum? Ada yang memanggil di luar rumah. Suaranya seperti Dharma. Kayaknya itu bapak deh. Kata Sanum. Yaudah, aku bukain pintu ya. Zahran beranjak lalu membukakan pintu. Dan yang datang memang Dharma. Mungkin dia baru selesai jualan dan baru mengetahui kalau anaknya menjadi korban kecelakaan tadi siang. Gimana kondisi Sanum sekarang? Siapa yang ngerempet dia? Apa kejadiannya seperti tabrak lari? Dharma langsung melancarkan berbagai macam pertanyaan begitu pintu terbuka. Masuk saja. Pak, silakan. Sanum lagi rebahan di kamar. Persilahkan Zahran. Dharma pun masuk untuk melihat keadaan anaknya. Dharma merasa sedih sekaligus kesal karena Sanum sampai terluka seperti itu. Pak. Sapa Sanum dan hanya bisa mengangkat setengah badan saja. Siapa yang tega melakukan ini padamu? Sanum? Tanya Dharma lalu masuk ke dalam kamar. Dia duduk di tempat Zahran tadi. Sementara Zahran hanya menunggu berdiri di ambang pintu kamar yang tak terlalu luas itu. Tidak sengaja kok, Pak. Lagian orangnya tanggung jawab, tadi dia bawa aku ke klinik. Jawab Sanum berusaha menenangkan emosi bapaknya. Sanum itu bukan tipe orang pengadu yang manja. Tapi anehnya, kalau pada Zahran, sesekali Sanum sangat ingin bermanja-manja. Pasti orang itu kebut-kebutan. Kalau bapak tahu orangnya, udah bapak tempeleng dia. Tidak kok, Pak. Kayaknya salah aku juga yang jalannya agak liat kanan-kiri. Nah, makanya kamu harus hati-hati, Sanum. Bapak gak bisa bayangin kalau kamu terluka lebih dari ini. Tenang aja, Pak. Aku baik-baik aja kok. Bapak gak usah cemas ya. Zahran memperhatikan interaksi di antara bapak dan anak itu. Zahran mencoba mengingat kapan terakhir dia dikhawatirkan oleh papanya. Rasanya itu sudah lama sekali. Sejak ilham mulai terlibat skandal perselingkuhan, ilham lupa pada segala hal, termasuk pada anaknya sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah bisnis dan kepuasan birahi belaka. Setelah selesai berbincang dengan Sanum, Dharma pun bersiap untuk pulang. Dia percayakan semuanya pada Zahran. Jaga Sanum baik-baik, kata Dharma pada Zahran saat berpapasan di ambang pintu kamar itu. Iya, Pak. Kalau ada apa-apa hubungi bapak ya? Iya, Pak. Dharma pun pulang dan kembali meninggalkan Zahran dan Sanum berdua saja di rumah kontrakan penuh kenangan itu. Abang juga pasti lelah, istirahatlah, kata Sanum. Baiklah. Zahran akan ikut berbaring di kasur itu sembari tetap menjaga istrinya. Zahran membalik badan ke sisi kiri di mana Sanum berada sekarang. Diperhatikan dan ditatap dengan intens seperti itu dari jarak dekat oleh Zahran membuat Sanum berdebar lagi dan lagi. Apalagi mereka sudah mengetahui perasaan mereka masing-masing. Bahkan mereka sudah memutuskan untuk meneruskan pernikahan mereka. Rasanya seperti baru jadian saja. Jika kebanyakan hubungan lumrahnya pacaran dulu, lalu menikah. Beda dengan Sanum dan Zahran yang seperti pacaran setelah menikah. Secepatnya abang akan mengesahkan pernikahan ini secara hukum juga. Kamu akan memakai gaun pengantin impian kamu. Kita adakan pestanya di sebuah gedung atau di sebuah resort di Pulau Tropis. Kita juga akan mencetak undangan untuk orang-orang yang akan kita undang. Ucapan Zahran membuat Sanum terharu. Benarkah, bang? Kamu maunya begitu, kan? Hmm, iya sih. Tapi inti dari semuanya adalah aku menikah sekali seumur hidup. Kamu adalah mulanya. Maka aku juga mau kamu jadi yang terakhir. Zahran menatap semakin lekat. Alis yang berbaris rapi secara alami. Viupau mata yang cemerlang. Hidung mancung. Bibir ranum. Ada sedikit bulu halus di atas bibir. Pipi yang agak cubi. Putih mulus dan dagu yang lancip. Wajah Sanum sangat presisi jika diperhatikan lamat-lamat. Sanum pun tergoda untuk menatap wajah Zahran. Wajah yang tampan dengan rahang yang tegas. Dia memiliki hazel eyes yang sangat dalam sehingga saat menatap, maka akan mudah tenggelam dan terbius. Good night. Kiss. Zahran meninggalkan sebuah kecupan manis di kening Sanum. Dia harus menahan diri lebih lama jika ingin yang lebih dari itu karena saat ini istrinya sedang cedera. Tak etis rasanya kalau Zahran minta dilayani saat istrinya sedang sakit begini. Walaupun sesuatu di baik celana tiba-tiba menegang dan mengeras minta diajak bermain-main. Dalam suasana hati yang nyaman dan berbunga, Sanum pun memejamkan matanya dan merasa tak mengkhawatirkan untuk hari esok dan hari-hari berikutnya. Separuh hati Zahran sudah berhasil ia miliki. Zahran bingung. Dirinya harus tetap bekerja tapi tak tega meninggalkan Sanum sendiri. Bagaimana kalau dia mau makan? Atau minum? Apa pergi ke kamar kecil? Gak apa-apa. Abang ke bengkel aja. Bang Jali sama Bang Yaris pasti kewalahan kalau gak ada abang. Kata Sanum. Terus kamu? Aku udah cat Mirna sama Aira. Dia teman-temanku. Mereka akan memain aku di sini, bang. Jawabnya. Oh syukurlah. Sanum? Assalamualaikum. Baru juga dibicarakan sepertinya kedua teman Sanum sudah sampai di depan rumah. Nah, itu pasti mereka. Kata Sanum. Zahran pun beranjak untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, Mirna dan Aira sampai terkaget karena yang muncul setelahnya adalah sosok Zahran yang tampan dan gagah yang pesonanya tak mampu dibendung lagi. Masya Allah, kayak baru dibukakan pintu surga aja. Ya Allah. Celetuk Aira. Dia tak berkedip menatap Zahran. Hus! Lebai banget sih. Istighfar lo! Bisik Mirna lalu mencubit pinggang gadis berkerudung itu. Astagfirullah! Astagfirullah! Aira langsung nyebut lalu menutup matanya. Zahran hanya mengerutkan dahi dengan tingkah absurd teman istrinya itu. Hai, Abang Ganteng! Sapa Mirna kemudian. Dia malah ikut genit setelahnya. Idi, licik banget kamu, Mir! Giliran Aira yang protes pada Mirna. Hmm, kami datang buat jaga Sanum, Bang. Kata Mirna lagi sambil mesam-mesam menikmati debaran hebat di dalam hatinya. Silakan masuk. Persilakan Zahran. Keduanya rebutan sampai mereka merdua berdesakan di ambang pintu. Idi, aku duluan, Mir! Yelaha, gue lah! Lagi-lagi keduanya ribut. Pada salah tingkah ada di hadapan Zahran. Zahran hanya mendingus, geleng-geleng kepala dengan tingkah mereka. Ngalah-napa sih? Sanum mendengar keributan itu. Sanum pun hanya tertawa membayangkan. Kedua kawannya itu memang selalu meributkan hal-hal kecil sekalipun. Seperti tokoh Tome Andy Jerry di dunia nyata saja. Hei kalian, tertib dong. Kalian tuh mau nungguin orang sakit lho. Yang ditungguin bukannya sembuh malah tambah pening sama keributan kalian. Seru Sanum dari arah kamar. Nalau, dengerin tuh! Kata Aira. Mirna pun mengalah dan membiarkan Aira yang masuk lebih dulu. Setelah itu mereka pun tertib dan masuk menengok keadaan Sanum. Kalau begini, Zahran pun bisa pergi bekerja dengan tenang. Teman-teman Sanum pasti akan menjaga Sanum dengan baik. Abang ke bengkel dulu ya. Pamit Zahran pada Sanum. Iya, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Sanum. Mirna dan Aira kompak. Zahran pun pergi untuk mengais rezeki. Num, kamu gak sawan tiap malam? Tanya Mirna aneh. Sawan? Sawan kenapa? Ngaco kamu, Mir. Sahut Sanum. Diklonin sama cowok titisan surga begitu apa gak bikin kejang. Kita aja yang baru hadap-hadapan. Gak sampai lima menit dibikin dagdik-dagdik kayak begini. Jelaskan Mirna masih dengan tingkah absurdnya. Di, tadi ngatain aku lebay. Lahah sekarang, kamu malah lebih lebay lagi, Mir. Cibir Aira kesal. Biarin, Uli, suka-suka gue lah. Sanum hanya ketawa ketiwi. Syukurlah ada teman-temannya. Dengan begitu Sanum tak akan merasa bosan saat menunggu suaminya selesai bekerja. Neresh kembali ke markas. Dia menemui beberapa anak buahnya yang standby sebelum dia datang. Sebuah gudang kosong yang cukup jauh dari pusat keramaian kota. Rush, semalam balapan kacau. Gak ada lu, gak ada si Zahran. Yang menang jadinya si Din. Menang banyak dia. Dapat duit, dapat cewek taruhan juga. Sialan. Bikin sirik aja tuh si Din. Kata salah satu anak buah. Ah iya. Neresh lupa kalau semalam dia menantang Zahran untuk balapan. Tapi karena terlalu mabuk, Neresh sampai melewatkannya. Kemudian Neresh ingat, kalau dia mabuk gara-gara kalah start lagi dari Zahran untuk merebut hati perempuan yang telah menarik hatinya dalam sekejap mata. Shanung, sebutnya dalam hati. Oh iya. Rush, kita dapat info nih. Ternyata cewek yang lu serempet kemarin itu adalah anak tukang mie ayam yang ada di depan SMA Pelita Harapan. Yang mana artinya? Dia itu cewek baru si Zah. Gokil ya? Kok bisa kebetulan begitu? Kata teman Neresh lagi. Tapi itu bukan Jek. Sebut saja dia, John. Informasi lu udah basi, goblok. Gua udah tahu. Sahut Neresh kesal lalu menoyor kepala si John. Itu sudah biasa dia lakukan sehingga teman-temannya tak merasa heran dengan sikap kasarnya itu. Sorry, Rush. Kirain lu udah tahu. Neresh kesal dan merasa hari-harinya menjadi lamban. Tiba-tiba dia sangat ingin menemui Shanung dan memastikan apakah dia baik-baik saja. Sialan kamu, Shanung. Kok bisa-bisanya kamu bikin aku keinget kamu terus kayak begini? Batin si cowok barbar. Cowok barbar yang telah dibuat jatuh cinta oleh gadis berwajah teduh bernama Shanung Atabina. Bap ini cukup panjang ya, manteman. Happy wedding. Pulang pada istriku. Lama-lama Melisa merasa hampa. Sebelumnya, dia selalu dibucinin oleh dua lelaki badas yang bersaing memperebutkannya selama bertahun-tahun. Sekarang, baik Zahran maupun Neresh tak ada satupun yang mengusik hari-harinya. Neresh kemana ya? Udah beberapa hari ini dia gak ngerecokin aku. Gumamnya kesal. Melisa hanya rebahan manja di atas kasur nyaman di ruang kamar dengan desain estetik itu. Aku telpon duluan aja deh. Besok kan aku harus udah balik ke Perancis. Lekse pasti masih ngampus. Zahran? Hah? Sorry, kita udah beda level. Zah. Melisa mengocah sendiri lalu mencoba menghubungi Neresh. Dikacangin oleh orang yang biasa mengganggu ternyata bikin kangen juga. Melisa menunggu Neresh mengangkat telpon darinya dan sekian lama, Neresh sama sekali tak meresponnya. Ih, pada kemana sih? Nyebelin banget kamu. Hush! Pas aku sama Zahran, kamu mati-matian ngejar aku. Sekarang, aku udah free begini. Kamu malah pelan-pelan nyilang layak pelangi. Sial! Gerutu Melisa kesal. Dia tak tahu kalau Neresh juga sedang kembali mengejar apa yang dimiliki Zahran. Harusnya Melisa sadar kalau selama ini yang Neresh rasakan bukanlah cinta, melainkan obsesi untuk selalu mematahkan setiap kebahagiaan yang Zahran miliki. Seperti biasa, Zahran sedang sibuk di bengkel. Mendadak, Wolfgang dikunjungi banyak konsumen perempuan. Mereka para genit ingin diservis oleh Zahran. Berharap mendapat bonus senyuman manis dari sang mekanik. Jali muncul dari belakang bengkel dengan handphone di telinga kanannya. Dia seperti sedang berbincang dengan seseorang. Kelihatannya serius sekali. Ia, iya, om. Ucap Jali lalu mendekat pada Zahran. Selanjutnya, Jali memberikan handphonenya pada Zah lalu berpisik. Bokap lo nih. Bokap? Zahran sama sekali tak antusias. Dia tak ingin berbincang dengan papanya walau hanya Fiatel pun. Zahran merasa masih butuh waktu beberapa saat lagi sampai hatinya bisa bersahabat dengan kehancuran rumah tangga orang tuanya. Zah! Ngobrol dulu bentar. Desak Jali semakin mendekatkan handphone itu pada Zah. Zahran tetap diam, fokus pada pekerjaannya. Sampai suara ilham prayoga terdengar oleh telinganya. Zah! Ini papa! Pick up the phone and let's talk. Papa mau bicara penting sama kamu. Zahran tak nyaman dengan hal itu dan pada akhirnya dia mengalah lalu merebut ponsel Jali dengan kesal. Zahran pergi meninggalkan pekerjaannya dan menepi ke bagian belakang bengkel. Silahkan, bicaralah. Ucap Zahran, atmosfer yang tercipta sangat berbeda. Jelas sekali kalau Zahran sama sekali tak suka dengan obrolan itu. Kita harus bertemu. Tatap muka. Pulanglah ke rumah papa yang baru. Nanti papa serokasinya. Sahut ilham. Aku gak ada waktu. Bicarakan saja di sini. Sekarang. Zah! Barangkali papa juga gak memiliki banyak waktu luang, kan? Papa sibuk dengan bisnis dan bisnis lainnya. Sindir Zahran. Sindir Zahran. Sekarang, kita jalani saja hidup kita masing-masing. Papa dengan hidup baru papa, mama dengan hidup baru mama dan aku dengan kehidupan baru ku sendiri. Zahran meluapkan semuanya. Zahran yang terkenal pendiam dan tertutup, kali ini begitu puas meluapkan isi hatinya kepada sang papa. Masalah perceraian orang tua memang dianggap sepele oleh sebagain orang. Tapi bagi Zahran, pertengkaran dan perceraian orang tua adalah sebuah kegagalan terbesar di dalam hidupnya. Zahran merasa tak memiliki rumah lagi untuk pulang. Baiklah. Zah! Zahri! Maafkan papa. Maafkan papa karena terlampau egois selama ini. But somehow, kamu adalah satu-satunya harapan papa. Jadi, tolong pulanglah ke rumah. Ada banyak hal yang ingin papa katakan padamu. It's okay kalau memang kamu gak mau tinggal dengan papa atau dengan mamamu. Tapi temuilah papa. Papa, papa mohon. Papa mohon dengan sangat. Zah! Ilham Prayoga memohon. Zahran agak heran. Tumben-tumbenan papanya bicara panjang lebar seperti ini pada dirinya. Sudah bertahun-tahun Ilham Prayoga bersikap acu-ta'acu. Lalu ada apa sekarang? Kenapa papanya begitu memohon untuk bertemu? Zah! Papa mohon. Ilham masih memohon. Apakah Zahran akan menemui papanya? Mirna dan Aira tak jemuh menemani Shanum yang sedang cedera. Mereka juga turut memberikan perawatan ringan untuk sang besti berharap lukanya segera sembuh. Biasanya Abang Zah pulang jam berapa, Num? Tanya Aira sembari mengompresi pergelangan kaki Shanum. Harusnya si jam segini udah pulang, kayaknya bengkel lagi ramah deh. Jawab Shanum. Ada rasa cemas karena Zahran belum pulang. Tapi kemudian dia berusaha untuk tetap berpikir positif. Sementara Mirna baru selesai melaksanakan shalat maghrib. Kemudian memakainkan kain mukena itu pada Shanum yang sejak kemarin hanya bisa melaksanakan ibadah dengan gerak terbatas. Sambil duduk di atas kasur dengan kaki selonjoran. Sementara saat mengambil wudhu, kedua besti sigap mendampingi. Kamu salah dulu deh. Kita nunggu di luar kamar ya sambil masakin Mia buat kamu. Kata Aira lalu membereskan kompresan esnya. Oke besti-besti terbaik. Makasih banget ya kalian benar-benar funemenin aku hari ini. Sama-sama. Say! Mirna dan Aira meninggalkan Shanum di dalam kamar untuk melaksanakan shalat wajibnya. Sebagai gadis yang selalu berusaha menanamkan nilai agama dalam kesehariannya, Shanum selalu mengingat kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, bagaimanapun keadaannya. Selesai shalat, Shanum lanjut berdua. Dia memanjatkan banyak harapan terutama untuk kisah barunya dengan syahran. Ya Allah, boleh kan aku meminta? Aku ingin dia yang jadi jodohku. Semoga memang dialah jodohku. Itulah sepenggal doa yang Shanum panjatkan saat ini. Setelah selesai, Shanum merapikan kembali kain mukenanya. Lalu dia menggerakkan tangan kanan dengan hati-hati, Shanum ingin segera pulih. Menjadi orang sakit yang hanya berbaring seharian seperti ini sungguhlah sangat tidak nyaman. Eh, kok bang Zah belum pulang juga ya? Hmm, bikin cemas saja. Gumamnya kemudian. Shanum benar-benar heran karena selama ini zahran hampir selalu pulang tepat waktu. Kecuali saat mengejar cinta Melisa waktu itu. Ternyata keterlambatan zahran disebabkan karena pada akhirnya zahran menuruti permohonan sang papa. Zahran hanya penasaran saja apa yang sebenarnya ingin dibicarakan oleh Ilham sampai tadi dia memohon-mohon pada zahran. Zahran masuk ke dalam sebuah pondok super megah yang diketahui sebagai hunian baru papanya. Satpam yang berjaga di depan gerbang adalah satpam di rumah yang lama sehingga saat zahran datang dia langsung menyambut dengan hangat. Eh, Den Zahran! Apa kabar, Den? Udah lama ya kita gak ketemu. Sapa satpam itu? Satpam yang sudah mengabdikan hidup untuk Ilham Prayoga selama 20 tahun lebih. Namanya Rahmat. Biasa dipanggil Pak Mamat oleh zahran. Baik, Pak. Papa udah pulang ngantor, kan? Tanya zah tak lekas melanjutkan perjalanan. Dia masih menginjak pedal rem di dekat gerbang besar itu. Sudah, Den? Silahkan, silahkan. Pacarnya ada di dalam. Tanya zahran dengan nada sini sekarang. Oh, Bu Mona? Hmm, kurang tahu, Den. Saya kurang tahu, Den. Zahran berharap tak ada Mona di dalam sana. Tak mendapat jawaban pasti, Zahran lanjut melaju ke halaman rumah yang super besar itu. Zahran memarkir mobilnya dan langsung saja masuk ke dalamnya. Tanpa memencet bel atau mengetuk pintu, Zahran langsung masuk saja ke dalam rumah. Dia disambut dengan adegan Mesra Ilham dan Mona yang sedang asyik bercanda sembari sesekali bercumbu di ruang utama rumah. Zahran menahan langkah. Dia menyesal melihat adegan yang ia anggap menjijikan itu. Zahran menyesal karena tak memencet bel pintu terlebih dahulu. Menjijikan. Rutuk Zahran dalam.